Lanjut ke yang ketiga nih, saya mau ke Ustadz Maulana nih Afon, Ustadz. Iya, iya. Nih katanya ada yang disunahkan bagi kita ketika hendak keluar rumah atau hendak masuk rumah yaitu melakukan sholat sunnah dua rokaat nih. Ternyata banyak yang belum tahu, saya juga biasanya kalau masuk ya Assalamualaikum. Langsung aja masuk gitu rebahan, cuci kaki. Nah ini ada katanya sholat sunnah sebelum masuk rumah. Nah ini boleh tahu gak sih keutamannya apa aja nih. Terus juga tata caranya bagaimana. Mohon penjelasannya Ustadz silahkan. Makasih banyak mikdad, izin, Nabi, Masya Allah, Tabarakullah, Ustaz, Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Iyi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillah hari ini hari Kamis 26 Zul Hijjah. Wah hari Senin siap-siap ya doa akhir tahun menjelang maghrib. Dan setelah salat di hari Senin sorenya itu maghribnya usahain doa awal tahun. Karena disitulah tahun baru Islam kita. Di maghribnya di hari Senin nanti insya Allah. Nah buat kita semua terima kasih banyak tim Islam Tindah yang mengangkat salat-salat sunnah yang kadang-kadang mungkin orang terabaikan atau tidak terlalu diperhatikan. Padahal itu sangat penting sekali. Betul tadi salat sunat udu jarang-jarang orang salat sunat udu itu karena biasanya tergesa-gesa lah, mepet waktu lah. Betul. Mau salat lah. Betul. Betul semua. Semangkan salat sunat udu. Salat sunat kabli aja belum sempat. Langsung salat pardu kan. Nah begitu juga salat sunat tasbih. Kadang-kadang orang aduh lama itu banyak tasbihnya lama ribet ngitungnya dan sebagainya. Nah kali ini juga ada nih orang kadang-kadang terabaikan, diabaikan salat sunat luarakat sebelum keluar rumah atau sebelum berangkat. Pas banget ini. Orang yang suka jalan dikasih temanya ini. Suka jalan dan balik pun harus salat sunat. Ini juga. Kenapa salat sunat masuk dan keluar rumah, bacaan dan niatnya apa saja sih keutamannya. Dari Ah Sedina Abu Hurairah, sosok Abdurrahman nama beliau. Tapi Nabi memberikan gelar Abu Hurairah bapaknya kucing karena suka bawa kucing. Aduh binatang yang lucu banget ya. Radia Allah. Dari Nabi s.a.w boleh bersabda, jika kalian gak keluar rumah untuk salat maka kerjakanlah dua rakaat. Niscaya akan mencegamu dari keluarnya keburukan dan jika kalian akan masuk rumah maka laksanakanlah salat sunat dua rakaat. Niscaya akan mencegamu dari masuknya keburukan. Ini sangat penting, kenapa-kenapa-kenapa-kenapa-kenapa-kenapa-kenapa-kenapa-kenapa-kenapa-kenapa-kenapa-kenapa-kenapa-kenapa. kenapa karena kita tidak tahu perjalanan kita ini gimana maka anjuran melaksanakan salah sunnah ketika anda keluar rumah atau masuk rumah itu terlebih dahulu ketika anda kita keluar rumah biasanya gini mohon maaf ya mungkin yang kita kenal itu salah sunnah safar ya berangkat dulu baru berangkat nah biasanya kalau kita mau berangkat ke Tanah Suci umroh dan haji ataupun haji biasanya kita salah sunnah dulu baru berangkat kemudian kadang ke Makassar dan kalau kita pulang biasanya kita dianjurin jangan langsung pulang ke rumah mampir dulu ke masjid untuk salah sunnah dua rakat baru masuk tapi di anjuran ini harusnya dilakukan di rumah dan mohon izin mohon maaf kadang-kadang kita sisipkan salah sunnah salah terlalu kita terbangkat ya pas salah dulu ternyata pentingnya ini karena ketika kita akan melaksanakannya ini artinya menimbulkan ketendangan kadang-kadang kan ada yang lupa lagi apa yang lupa lagi tapi kalau kita salat pasti akan ingat semua itu yakin itu kalau ada sesuatu yang lupa kata sedina umul meminia Aisyah salah sunnah aja dua rakat pasti kok ingat semua yang lupa-lupa itu maka anjuran sangat penting ketika kita keluar rumah ketika enggak safar karena manusia lebih membutuhkan penjagaan keamanan sepanjang perjalanan lancar perjalanan sahabat saya ini Aju Husein yang di Makassar ini nonton juga nih Aju Husein yang di Makassar Muhammad Jati ini katanya dia langsung bilang se-austad pokoknya kalau mau pergi pergi harus salah sunnah dua rakat aku tidak mau karena ini sudah sudah jadi semacam apa ya kebiasaan kebiasaan jadi kalau katanya kalau dia belum sempat salah sunnah dua rakat ada sesuatu yang hilang jadi ini amal yang sangat luar biasa mudah-mudahan bisa kita amalkan amin ya Masya Allah luar biasa nah saya juga kadang kalau mau pergi itu ya suka nanya sama istri oh ribet banget wah ini dimana kunci mobil ini udah mau pergi buru-buru padahal kunci mobil udah dipegang kayak tadi peci dimana peci udah mau dipegang mau berangkat ke sini ya Allah nah itu pentingnya kita sholat sunnah dulu sebelum berangkat kemana-mana Masya Allah Alhamdulillah Ustaz Hualan terima kasih ya ilmunya nah ini saya ada titipan pertanyaan nih mungkin nih saya mau tanya ke Ustaz Sam nih Afwan Ustaz tentang apa tuh saya pernah denger nih katanya bagi orang yang hendak menikah dan hendak melaksanakan proses akad nikah ini disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum akad nikah dimulai nah ini sebetulnya sholat sebelum akad nikah ini lebih baik dilakukan oleh dua-duanya atau misalnya oleh calon pengantin pria aja nih ini bener gak sih ada sholat sunnah seperti itu mohon penjelasannya nih gimana biasanya tuh kalau sebelum akad kita tuh sibuk kok biltu ngafalin nama mertua betul ngafalin nama mempelai tapi ternyata ada sunnah-sunnah yang lainnya betul salah satunya adalah sholat sunnah sholat sunnah seperti apa nih buat teman-teman nih yang di rumah nih yang menjelang pernikahan insyaallah ini perlu untuk dicatat maka dari itu nanti setelah yang satu ini wasya Allah baik kalau gitu jamaah siapin catatannya ya jangan sampai ketinggalan jangan pindah-pindah channel tetap di islami tindah jamaah jamaah alhamdulillah alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati